Hai para pemeriksa ya di sini ada tempat yang unik jika bapak ibu semua yang sukar membuang sampah yang tidak ada tempatnya Anda bisa belikan bis yang seperti yang saya pegang ini ya ini ditaruh di tempat manapun dia akan terasa nyaman dan tidak berbahaya jika hanya untuk membakar plastik dan sampah-sampah rumah tangga itu akan bermanfaat abunya ketika sudah bersih apinya itu sudah padam tiga hari kemudian diambil dan bisa dibikin pupuk seperti yang akan saya lihatkan di sini ini pupuknya ini asli dari dari itu awunya ya saya bikin ini tanaman ketela ya kita niru-niru lah di media meksos ini dapat dua karung selama dua tahun yaitu dua tarong itu dua tahun abunya dan ini mudah sekali bis ini yang penting jangan membuang seperti beling dan kayak apa ya yang yang terasa nggak bisa terbakar lah itu ya Bapak Ibu dan adik-adik semua kita manfaatkan sampah-sampah kita menjadi organik ya kita lebih kemanfaat dan bisa kita tanam seperti yang kami tanam ini sisa-sisa abu kita buat tanaman yang kayak gini ini ini subur sekali Alhamdulillah sudah mau panen cabai dua bijinya ini bagus sekali ya kebetulan di sini ada serainya ini gotong serai dan banyak manfaatlah di sini seperti daun seligi ini ada yang sangat amuk untuk mengatah segala macam penyakit kebetulan di sini di pusat herbal ya banyak herbal yang di sediakan di sini ya ini banyak dokternya juga juga disini tanaman-tanaman ini sangat syukur baru untuk pembendahan beberapa hari ini ya kita mancu di sini ini seperti ini intinya mari kita budidayakan sampah yang ada kita bakar sampai sampai berlebu-lebu lah seperti ini ya sehingga sampai habis sampah-sampahnya oke terima kasih semoga bermanfaat untuk mengumpulkan puing-puing sampahnya